Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh pendakwa Gus Miftah belakangan ini tengah mendapat sorotan Pasalnya Gus Miftah diduga melakukan politik uang atau money politik Diketahui peristiwa ini terjadi saat Gus Miftah berada di Pamekasan karena undangan seorang pengusaha tembakau setempat bernama Haji Her Sebagai informasi, sosok Gus Miftah selama ini lekat dengan TKN Prabowo Gibran setelah menyatakan dukungannya Sosoknya juga terlihat saat debat putaran pertama yang mempertemukan para capres di kantor KPU RI pada 12 Desember lalu Terkait aksi bagi-bagi uang ini oleh Gus Miftah, Timnas Amin meminta Bawaslu untuk segera melakukan investigasi Dikutip dari Kompas.com, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangan pada minggu 31 Desember 2023 Meminta proses investigasi ini dilakukan secara transparan Menurut Iwan, pasangan calon nomor urut 2 diduga sudah beberapa kali melakukan pelanggaran Namun tak ditindaklajuti secara serius oleh Bawaslu dengan pemberian sanksi Iwan menilai transparansi dalam investigasi Bawaslu perlu dilakukan agar tingkat kepercayaan masyarakat kembali meningkat Selain itu juga untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 Ditambahkan oleh Iwan bahwa dugaan mani politik oleh Gus Miftah ini muncul karena sang toko agama tersebut mendapat penugasan dari Prabowo Untuk melakukan silaturhami dengan para alim ulama dan toko masyarakat Penugasan ini tertuang dalam surat tugas tertanggal 8 September 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!